Dalam dunia fauna, gigi atau taring merupakan senjata dan alat penunjuk kekuasaan, selain sebagai alat pencernaan. Struktur gigi pun merupakan sebuah ciri mengenai makanan yang dikonsumsinya. Yang berikut ini, On The Spot merangkumnya berdasarkan urutan ketajaman gigi dalam 7 hewan bergigi paling tajam versi On The Spot. Di awali posisi paling buncit, hewan yang memiliki gigi tajam adalah tupai. Meski sekilas hewan ini tampak mengemaskan, ternyata tupai memiliki gigi yang kuat dan tajam. Terletak di bagian depan mulutnya adalah gigi pemotong yang digunakan untuk mengerat serta memecahkan benda-benda keras. Dan pada bagian belakang terdapat gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah. Karena bila manusia yang ingin memecahkan biji kenari, membutuhkan batu besar atau alat khusus yang dirancang untuk memecahkan biji kenari yang terak itu, tidak demikian halnya dengan hewan yang pandai melompat ini. Binatang kecil ini dapat dengan mudah melakukannya dengan gigi-gigi tajamnya. Dan jika gigi tupai tanggal, gigi yang baru akan segera digantikan dengan pertumbuhan gigi baru. Di rutan ke-6 ada belut laut yang merupakan hewan bergigi paling tajam selanjutnya. Gigitan kuat dari gigi tajam belut laut ini dapat mengakibatkan luka serius yang rentan terkena infeksi bakteri dari mulut hewan primitif ini. Karena para ahli kelautan menyarankan penyelam untuk menjauhkan tangan dari celah atau lubang mencurigakan untuk menghindari serangan dari hewan yang kerap bersembunyi di celah-celah dan lubang karang pada siang hari dan berburu makanan di malam hari tersebut. Dan yang terpenting juga adalah jangan pernah memberi makan hewan ini jika tidak mau diserang oleh belut laut lainnya. Naik satu peringkat ke posisi kelima ditempatkan oleh harimau yang memiliki gigi tertajam. Gigi harimau berjumlah 30 buah yaitu terdiri dari gigi seri yang digunakan untuk mencengkeram bangsa. Sementara gigi tarinya yang tajam digunakan untuk menggigit dan membunuh bangsanya. Sedangkan gigi geraham depan dan belakangnya dipakai untuk pengunyah serta memotong daging bangsanya. Lainnya gigi geraham depan ketiga geraham atas dan gigi geraham pertama geraham bawah adalah gigi yang paling tajam di antara semua gigi. Harimau sanggup menyantap daging sebanyak 40 kg sekali makan. Selain giginya yang tajam tadi, lidah harimau yang sangat kasar itu mampu menguliti daging dan tulang bangsanya. Salah satu primata berbadan besar yang berasal dari daerah Afrika Timur terutama dari daerah Ethiopia yaitu Babon Gelada merupakan hewan bergigit tajam di peringkat berikutnya atau di peringkat keempat. Sebenarnya hewan yang menghabiskan banyak waktu mencari makan di padang rumput ini terbiasa hidup damai bersama kelompoknya. Namun jika salah satu anak atau anggota kelompok yang merasa perancam, maka segerombolan Babon Gelada ini akan menyerang secara membabi buta dengan gigi tajam dan cakarnya. Tak peduli itu manusia atau hewan lain yang lebih besar dan buas. Berlanjut ke peringkat ketiga yang diraih oleh hewan White Lepid Picari atau Picari bermoncong putih. Hewan yang mirip dengan babi hutan ini merupakan hewan khas dari Amerika Selatan dan Meksiko. Picari biasanya berukuran antara 90 hingga 130 cm akar dan memiliki berat antara sekitar 20 hingga 40 kg. Picari bermoncong putih ini memiliki gigi yang sangat tajam sama seperti babi hutan. Gigi-gigi tajamnya itu sanggup mengumbus kulit dan merobek kulit manusia. Sudah bukan rahasia lagi jika ikan piranha merupakan jenis ikan yang sangat ganas dan buas. Maka tak heran ikan piranha menuduki posisi kedua sebagai hewan bergigi tajam. Barisan gigi-gigi tajam dari hewan penghuni sungai Amazon ini tersusun rapat dan tersambung satu sama lainnya. Gigi-giginya mampu menusuk dan mencabik-cabik daging dengan cepat. Dimana ikan ini tergolong memiliki nafsu makanan sangat rakus. Dan jika sedang lapar serta tidak ada pilihan lain, ikan piranha bisa agresif terhadap jenisnya sendiri dan melakukan kandibalisme. Namun ondekian meski piranha berburu bangsa dengan kejam dan sangat terorganisir, pada saat tertentu ikan piranha juga memakan tumbuhan seperti rumput. Dan di rutan teratas sebagai hewan bergigi tajam adalah diraih oleh buaya. Hewan yang dapat bergerak dengan sangat cepat pada jarak pendek di darat atau bahkan juga di luar air ini, memiliki rahang yang sangat kuat dan mampu menggigit dengan kekuatan luar biasa. Sehingga menjadikannya sebagai hewan dengan kekuatan gigitan yang paling besar dan berkuat. Tidak mungkin ada mangsa yang selamat jika sudah masuk mulut buaya. Sekali mulutnya mengatuk, sangat sulit untuk membuka mulut buaya. Gigi-giginya sangat runcing dan tajam akan langsung berperan untuk memegangi mangsanya dengan cara menerekam sekaligus menggigit mangsanya itu, kemudian menariknya serta mencabik-cabiknya dengan kuat. Tak heran jika otot-otot di sekitar rahang buaya pun berkembang sedemikian baik sehingga dapat mengatuk dengan amat kuat. Pemirsa itulah urutan tujuh hewan bergigi tajam versi on the spot.